Halo para netizen yang maha pintar, inilah salah satu ibu yang benar-benar protes kenapa Hotman mau jadi pengacara suami yang Korea. Inilah dia tampangnya nih, sama seperti anda. Tidak tahu faktanya, tapi memberikan opini dan memberikan kesimpulan. Nanti dulu bawel. Apakah anda tahu bahwa saya bukan pengacaranya pada saat anak itu diambil, pada saat dipisahkan dari ibunya. Saya jadi pengacaranya, justru saya sudah kejadian tersebut karena suaminya dilaporkan KDRT fisikis di kantor kepolisian. Seorang suami yang dilaporkan polisi, wajar dong mencari pengacara. Saya kasih contoh, kalau seorang ibu, anaknya tertangkap narkoba di kamar tidurnya, mengkonsusi narkoba. Narkoba di mulunya, berarti sudah terbukti bersalah. Pada saat disidangkan, apakah ibu itu boleh menunjuk pengacara? Nah, pasti jawaban anda boleh, kecuali anda munafik. Tapi karena ini yang membela Pak Hotman, dan Pak Hotman adalah pembela rakyat kecil yang terjolimi. Dan juga ini adalah wanita. Makanya saya protes ke Pak Hotman. Enggak sekali lagi, aku membela karena dia dilaporkan KDRT di kepolisian. Bukan pada waktu kejadian, dia mengambil anak tersebut, oke? Bawel. Saya hanya membela kaum wanita. Oke. Dan saya adalah...